Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie baso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp. 5.000. Orang-orang mulai perdatangan membeli susu murni di kedai Anda, dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp. 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Hmm, Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda, kan? Hehehe, permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Hmm, sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan, karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun, ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!